Disini diperoleh nilai T hitung 0,293 Ini ya, YAP-nya ini 0,293 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Apabila anda baru pertama kali datang di channel saya Silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke, pada video kali ini kita akan belajar Uji one sample test di SPSS Sebelum kita ke SPSS, kita ke kota pasar dulu Uji one sample test disebut juga uji test satu sampel One sample test ini digunakan untuk menguji Perbedaan rata-rata suatu variable dengan suatu konstanta tertentu Atau nilai hipotesis Uji one sample test merupakan bagian dari statistik parametrik Jadi asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data perdistribusi normal Jadi sebelum kita ke uji one sample test Kita harus mengecek dulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak Contoh kasus Produsen tabung gas menyatakan berat tabung gasnya adalah 15 kg Untuk mengetahui kebenarannya Maka dilakukan sampling sebanyak 20 Menggunakan tingkat signifikansi 95% Atau alpha 0,05 Ada beberapa langkah yang harus kita lalui yaitu Yang pertama Formulasikan H0 dan H1 H0 ini merupakan hipotesis yang akan diuji Yang nantinya akan diterima atau ditolak Sedangkan H1 ini merupakan hipotesis tandingan Langkah yang kedua Hitung statistik penguji Untuk mengetahui nilai terhitung dan nilai sigma Pada langkah yang kedua ini kita menggunakan software SPSS Selanjutnya itu kepedoman pengambilan keputusan Langkah yang keempat Bandingkan hasil perhitungan statistik penguji dengan tabel Langkah yang terakhir ambil kesimpulan Yang pertama kita ke hipotesis H0 Rata-rata berata bungkas adalah 15 kg Untuk H1nya Rata-rata berata bungkas tidak sama dengan 15 kg Langkah yang kedua Ini kita menggunakan SPSS Di sini saya sudah mengetikan ya Data berata bungkas Ada 20 sampel atau 20 percobaan Di sini pada variable view SPSS setting Nama variablenya berat Terus Pada bagian measure ini menggunakan data skala Karena Data ini kan berupa angka Jadi Menggunakan skala Oke sebelum kita ke uji One sample test Kita harus ngecek dulu apakah data ini Berdistribusi normal atau tidak Langkah-langkahnya yaitu Analyze Descriptive statistics Pilih yang explore Variable berat bung Kita masukkan ke kolom Depend list Klik plot Kita beri cantang pada Normality plot with test Selanjutnya Klik continue Setelah ini Klik ok Maka akan keluar output Yang perlu kita perhatikan Yaitu pada Tabel test of normality Di sini Kita menggunakan Shapiro wheel Kenapa Karena beberapa Referensi Menyatakan bahwa Shapiro wheel ini Untuk Data sampel berukaran kecil Berukaran di bawah 50 Karena data kita Berjumlah 20 Maka kita Pilih yang bagian Shapiro wheel Di sini diperoleh Bahwa nilai sigma 0,059 Lebih besar daripada 0,05 Maka data ini Berdistribusi normal Setelah kita ketahui bahwa data ini Berdistribusi normal Kita selanjutnya akan uji One sample test Angka langkahnya yaitu Analyze Compare min Pilih yang One sample Di test Variable beratabung Kita masukkan pada Kolom test variable Test value nya Kita tulis 15 15 15 ini berasal dari sini ya Pada Contoh kasusnya ini Karena kita akan menguji Apakah Beratabung gasnya itu 15 kg atau tidak Kita pilih option Kita menggunakan Signifikasi level 95% Kita klik continue Kita klik ok Iya Maka akan muncul output One sample test Setelah kita mengetahui output nya Kita ke ini lagi Kita ke perdoman Pengampilan keputusan Jika nilai T hitung Lebih kecil daripada nilai T tabel Maka H0 diterima Sebaliknya Jika nilai T hitung Lebih besar daripada nilai T tabel Maka H0 ditolak Atau bisa juga menggunakan cara Jika nilai sigma lebih besar daripada alpha Maka H0 diterima Sebaliknya Jika nilai sigma lebih kecil daripada alpha Maka H0 ditolak Disini diperoleh nilai T hitung 0,293 Ini ya T nya ini 0,293 Lebih kecil daripada nilai T tabel 2,093 Maka H0 diterima Nilai 2,093 Ini diperoleh dari Ini ya Menggunakan nilai alpha 0,025 0,025 ini diperoleh karena Kasus ini merupakan Uji dua sisi Maka Alpha nya dibagi 2 Alpha nya kan tadi kan 0,05 Setelah dibagi 2 Ketemu nilainya 0,025 Terus DF nya itu 19 19 ini diperoleh dari Jumlah sampel Dikurangi 1 Maka hasilnya 19 Jadi kita mencari nilai T tabel Menggunakan nilai alpha 0,025 DF 19 Kita ke T tabel Kita ke T tabel ya Alpha nya dibeli 0,025 Terus DF nya itu 19 Ini ya 19 Diperoleh Ini ya 2,025 2,093 Jadi nilai tabel nya ini 2,093 Atau bisa juga menggunakan cara Menggunakan nilai sigma Nilai sigma Tutel nya diperoleh 0,772 Ini ya 0,772 Lebih besar daripada nilai alpha Nilai alpha nya 0,025 Maka H0 diterima Selanjutnya ke kesimpulan Karena H0 diterima Maka Rata-rata beratabungnya adalah 15 kg Jadi tidak ada perbedaan rata-rata beratabung Oke Demikian tutorial dari saya Terkait Uji Wansampel Apabila video ini Bermanfaat Minta tolong Tekan tombol like Subscribe Dan share ke teman-teman Apabila teman-teman Ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton video saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih